Terima kasih telah menonton Saya beberapa kali melakukan trip bersama. Acara arts di Hong Kong dan Singapura merupakan acara wajib yang biasa kita kunjungi. Kita juga pernah barang pergi ke Venice, Seoul, Kuala Lumpur, dan Manila. Juga trip lokal ke Bandung, Sumarang, dan Jogja. Sejak awal saya mulai mengkoleksi, saya sangat beruntung bisa berkenalan dengan kolektor-kolektor yang sangat-sangat passionate dengan seni rupa. Mereka sangat terbuka, tidak pelit untuk berbagi ilmu dan informasi seputaran seni rupa. Perjalanan saya mengkoleksi tidak bisa lepas dari kebersamaan dan kedekatan dengan sesama teman-teman kolektor. Saya banyak sekali belajar dari mereka. Setiap kunjungan ke private collection, saya selalu terinspirasi dengan melihat koleksi-koleksi private seorang kolektor. Dari jenis artwork yang dikoleksinya, sampai dengan penempatan karya di ruangan kediaman kolektor tersebut. Kolektor adalah bagian dari ekosistem art yang tidak bisa diabaikan. Sebagai contoh, apabila ada karya tertentu yang dikoleksi oleh kolektor notabene respectable, tentu itu membuat suatu boost bagi artis dan galerinya. Tentu saja ada beberapa kolektor yang mempunyai interest yang berbeda dalam koleksi, tapi itu sudah menjadi nature dari ekosistem yang membuat art world menjadi lebih dinamik. Dunia seni Indonesia tidak cukup hanya dengan peran dari museum, dari seniman, galeri, auction house, dan art fairs. Tapi peran para kolektor juga harus sangat aktif untuk meningkatkan dunia seni Indonesia. Para kolektor harus bersatu dan berkumpul untuk meramaikan dan menghangatkan suhu dunia seni Indonesia. Sebenarnya untuk menjadikan art sebagai investment juga bukan hal yang gampang, karena art itu tidak begitu transparan. Jadi banyak sekali hal yang harus dipertimbangkan dan di-research. Tetapi ini semua melalui proses perjalanan koleksi yang panjang. Jadi tidak semerta-merta dibeli hanya memikirkan value investment-nya saja. Karena dengan alasan itu, kita akan kecewa kalau ternyata tidak menjadi investment yang baik. Yang pasti untuk pertama kali mengkoleksi art work, kita harus tertarik terlebih dahulu dengan art work tersebut. Lalu kita mempelajari dan mengenal lebih dalam senimannya. Setelah berjalan sekian lama dengan pengalaman, pendalaman, dan kedekatan dengan para teman-teman kolektor dengan berbagai tip. Akhirnya selera saya pun terus bervariasi. Saya mengkoleksi karya seni tidak lagi melihat dari sisi investasi, tapi lebih berdasarkan rasa suka dan karya-karya yang menyentuh perasaan saat saya melihatnya pertama kali. Saya lihat banyak teman-teman kolektor dan seniman-seniman di Indonesia yang sangat dekat hubungannya. Setiap kali ada kesempatan, kita semua selalu berusaha untuk ketemuan. Beberapa teman kolektor juga sangat suportif dengan perjalanan karir seniman, dengan terus mengkoleksi maupun coba mempromosikannya ke panggung internasional. Beberapa dari kita memang cukup dekat dengan para seniman dari Jakarta, Bandung, Bali, dan Yogyakarta. Inilah yang membuat kita cukup fanatik dengan karya seniman Indonesia. Karena kita cukup dekat dengan para senimannya. Jadi perjalanan Artur kemarin itu seperti hembusan angin segar bagi saya. Di perjalanan itu saya juga mengenal lebih dalam mengenai karya Mas Gilang, Mas Iwan, dan Mas Anton. Studio Visit pertama kali selalu sangat menyenangkan dan berkesan bagi saya. Walaupun saya sudah kenal Mas Iwan Effendi cukup lama, tapi baru kali ini saya berkesempatan untuk berkunjung ke rudionya atau rumah studionya. Dan saya menemukan serta belajar banyak hal baru dari Mas Iwan. Saya sudah beberapa kali berkunjung ke studio Mas Andi, dan setiap kali saya berkunjung, saya masih tetap selalu menemukan hal-hal baru mengenai sosok seorang Mas Andi. Mela selalu melakukan research untuk karya-karyanya yang syarat dengan historical context, cultural, dan political identity. Saya melihat Mela adalah artis yang sangat multi-talented. Saya rasa kalau memang ada kesempatan sih, itu sangat dianjurkan sih untuk berkunjung ke studio Seniman. Kollektor bisa melihat sendiri proses pembuatan karya, dan juga bisa langsung menanyakan konteks daripada karya-karya tersebut. Saya rasa dengan kunjungan ke studio, akan timbul sense of appreciation dan respect terhadap perupai itu sendiri, dan juga bagi kollektor juga untuk lebih mengenali karya-karya daripada perupai yang dikunjungi. Terima kasih telah menonton!